Tahan! Tahan! Trading Forex itu mudah! Bisa pakai satu tangan doang! Dan murah! Mulai dari 500 ribu! Di MFX Trading Forex semudah itu! Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Halo Traders, kembali lagi bertemu dengan saya, Setyo Ibowo. Ini adalah video perdana ya teman-teman dari sebuah serial yang akan saya tampilkan di channel Youtube saya pada tahun 2023 ini ya teman-teman. Jadi nama serialnya adalah The Perfect Setup ya. Jadi begini, awal mulanya itu memang saya tahun 2023 saya itu ingin menghindari kejenuhan ya teman-teman. Jadi saya ingin membuat sesuatu yang fresh di channel Youtube saya karena ya itu jenuh ya teman-teman. Kok begitu-begitu aja? Nanti takutnya saya juga bosen, saya stagnan, yang nonton juga bosen, stagnan, begitu ya. Jadi 2023 saya ingin membuat format yang baru ya. Dan seperti yang sudah saya tunjukkan juga kepada teman-teman, saya posting di community Youtube saya. Saya akan membuat dan memang sudah membuat trading live signal ya teman-teman. Nah itu satu format yang baru juga agar supaya nggak bosen ya. Dan teman-teman juga, itu banyak request juga masalahnya ya. Banyak request juga Pak Setio kasih signal dong. Ya kan akhirnya ya udahlah oke saya turutin, saya buat signalnya. Walaupun memang konsep di signal itu saya nggak ngomong ya teman-teman. Cuman kasih entry-nya di mana, TP-nya di mana, dan juga stop loss-nya di mana. Bagi teman-teman yang belum tahu itu bisa dilihat aja video live saya beberapa kali kebelakang. Mungkin baru 2 atau 3 kalian ya teman-teman, itu bisa dilihat aja seperti apa signalnya ya. Nah, video atau serial The Perfect Setup ini adalah sebuah bagian di mana saya akan membahas trading yang profitable ya. Trading yang profitable yang ada yang di sesi signal itu ya teman-teman. Dan saya akan bahas trading yang profitable saja. Pak Setio, kenapa kok bahas trading yang profitable saja? Yang loss juga dibahas dong Pak Setio. Saya punya pendapat begini ya teman-teman. Kalau saya itu posting begitu ya yang loss-loss itu biasanya trader nggak mau lihat. Ya biasanya trader nggak mau lihat. Dan kalau trader nggak mau lihat itu nggak dapat ilmu ya teman-teman. Terus yang kedua, kalau saya kasih contoh yang loss ya teman-teman, itu bisa saja secara psikologis menjadi salah dan tidak memotivasi. Misalkan contoh nih, misalkan saya trading menggunakan bullies pinbar. Ya kan bullies pinbar, ya ternyata loss. Nah, secara psikologis yang nonton itu bisa aja berpikir begini. Waduh, bullies pinbar ternyata nggak powerful ya. Loss tuh. Nah, itu bisa aja terjadi seperti itu. Padahal itu sama sekali nggak benar ya. Bullies pinbar adalah sebuah pola yang sangat powerful sekali ya. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa yang terbaik untuk edukasi adalah saya memang akan menunjukkan dulu trading yang profit itu seperti apa. Setup yang benar itu seperti apa. Kemudian sambil diberi disclaimer bahwa it is not always work ya. Dengan demikian, trader itu bisa merasa termotivasi. akan juga tetap bisa awas bahwa trading-an apapun itu setting-annya itu tidak akan bisa 100% benar ya teman-teman semua. Seperti itu ya. Oleh karena itu, ini adalah sekali lagi awal atau sesi perdana ya. Seri perdana dari The Perfect Setup ya. Kita akan mulai dengan goal ya teman-teman yang live signal-nya itu sudah ada juga di channel YouTube saya teman-teman bisa cari ya. Oke, jadi ini adalah... Jadi saya akan terangin dulu awalnya ya teman-teman. Jadi karena ini juga masih baru, saya juga menggunakan... Ada yang menggunakan EMA20, ada yang juga saya menggunakan EMA200 ya teman-teman. Tapi nanti saya juga akan jelaskan ya. Karena kalau saya pribadi memang banyak sekali, bukan banyak sih ya. Saya ada beberapa sistem ya teman-teman. Tapi memang yang saya pilih untuk saya jadikan signal itu yang memang yang berpotensi untuk lebih banyak keluar signal ya. Karena memang kan di YouTube kan harus seperti itu ya teman-teman. Kalau saya di YouTube ngeluarin signal seminggu, dua minggu sekali kan juga buat apa juga ya kan. Jadi saya akan pakai saja sistem trading yang memang dia lebih sering memberikan signal ya. Seperti itu dan kali ini yang saya bahas kebetulan adalah yang menggunakan indikatornya itu EMA20. Ya teman-teman, nanti teman-teman juga bisa dilihat di video live signalnya ya. Jadi begini, the perfect setupnya ya. Kenapa sih alasan-alasan apa saya mengambil trade itu dan yang kemudian hasilnya adalah kena TP ya. TP seratusan pips ya teman-teman. Jadi begini, ini adalah yang Anda lihat ya teman-teman. Ini adalah chart goal di time frame H1 ya. Saya memang waktu melihat chart ini, saya memang punya bias itu bulis terhadap gold ya. Seperti itu dan kalau kita melihat di sini ya teman-teman, kita melihat EMA200nya ini. Ini kan bulis nih, ya kan. Dia sedang bulis ya teman-teman. Kemudian dari sini dia mengalami kontraksi ya. Dia mengalami kontraksi di sini, dia jatuh di area demand ini. Ya teman-teman, ini kan area demand nih. Ya kan saya gambar area demand. Kemudian di sini teman-teman muncul apa nih? Ini di sini muncul Dragonfly Doji atau di sini bisa dikatakan ini adalah sebuah bulis pinbar ya. Bulis pinbar ini pertama dia muncul di area demand ya teman-teman semua. Kemudian dia juga muncul di area EMA20nya ini ya teman-teman. Dan kita melihat di sini, saya melihat apa sih yang membuat saya, mendorong saya untuk lebih yakin untuk melakukan open posisi buy. Karena price actionnya di sini banyak rejection ya teman-teman. Dan sekali lagi rejectionnya itu tidak, ini bukan sembarangan rejection. Kenapa? Ini adalah rejection di area demand, which is ini adalah area demandnya. Dan ini juga terjadi di sekitar area EMA20nya. Artinya apa? Di area support ini gampangannya itu begini loh. Di area support ini ada banyak rejection loh. Ya kan artinya apa? Di sini banyak buyers ya. Seller menekan, ditolak oleh buyers. Seller menekan, mencoba untuk menekan, ditolak kembali oleh buyers. Dan puncaknya ya teman-teman, kita melihat di sini ada dragonfly doji atau bulis pinbar. Kemudian diakhiri dengan price itu harga dia close kembali di atas, baik di atas area demand maupun di atas EMA20nya. Ya teman-teman oleh karena itu, di sinilah saya memutuskan untuk, wah ini bagus untuk buy. Kemudian saya ambil buy ya. Signalnya saya kasih signal buy di sini ya teman-teman. Saya kasih signal buy itu di sekitar 1872an. Kemudian stop lossnya. Nah ini penting ya teman-teman untuk meng-set stop loss itu teman-teman juga harus tahu. Saya pasang stop lossnya itu sedikit di bawah dragonfly doji-nya ini atau bulis pinbarnya ini ya teman-teman. Oleh karena itu saya set stop lossnya itu di sekitar 18650an ya. Di sini adalah stop lossnya. Dan targetnya saya buat risk reward rasionya itu 1 banding 2 kali ini. Kenapa? Karena ini sangat dekat sekali memang dengan area stop lossnya ya. Jadi ini kesempatan yang baik buat saya untuk punya risk reward ratio yang bagus ya teman-teman. Kenapa? Karena ini cukup dekat dengan stop lossnya. Jadi saya pasang di sini, stop lossnya di sini itu sekitar 60-an pips ya. 50-60-an pips ya teman-teman. Dan saya punya kesempatan untuk meletakkan targetnya itu dengan risk reward ratio itu 1 banding 2. Oleh karena itu saya pasang dengan risk reward ratio 1 banding 2 dengan target di sekitar 18.83 ya teman-teman. Semua seperti itu. Dan jreng-jreng tradingnya seperti yang Anda lihat, Anda bisa lihat di video live signalnya. Karena dia cukup ngocok-ngocok dulu biasa lah ya teman-teman. Gold itu dia ngocok-ngocok dulu ya. Buy di sini, dia ngocok dulu sempat minus ya. Minusnya di sini ya teman-teman. Tapi di sini waktu minus saya nggak khawatir. Kenapa? Karena di sini juga ada ekor-ekor ya. Jadi di sini juga ada ekor-ekor. Which is menunjukkan bahwa tetap ada rejection ya teman-teman semua. Tetap ada rejection di area support ini. Dan kemudian benar saja ya teman-teman. Harga kemudian dibawa naik ke atas. Nggak terlalu straight ya. Akhirnya ini kena TP-nya ya teman-teman. Kena TP-nya di tanggal 11 Januari. Ini kena TP-nya ya teman-teman. Dan ini saya harap teman-teman bisa belajar ya. Teman-teman bisa belajar seperti apa settingannya. Dan kalau kita belajar mengenai trading ya teman-teman. Yang dikombinasikan dengan price action. Itu memang setupnya itu tidak bisa sama ya. Every setup is different. Kenapa? Karena memang kita harus melihat price action. Karena kita harus melihat apa yang terjadi di market ya. Jadi itu memang sekali lagi kondisi setupnya itu nggak akan pernah sama ya teman-teman semua. Jadi akan selalu berbeda. Terutama kalau kita menggunakan price action. Atau kita menggunakan supply and demand. Itu beda dengan kalau kita misalkan menggunakan hanya misalkan moving over it saja. Nah itu setupnya bisa lebih sama begitu ya. Oke teman-teman mudah-mudahan video ini bisa memberikan teman-teman inspirasi seperti apa cara trading. Atau cara setup trading ya. Cara setup trading yang baik agar supaya memperbesar peluang kita untuk mendapatkan profit ya. Sekali lagi teman-teman semua. It is not always work ya teman-teman. Jadi bisa gagal bisa profit ya. Seperti itu ya teman-teman. Tetap jaga resiko. Jaga money management dengan baik. Dan saya wanti-wanti ini resikonya adalah 1% per trade ya. Oke teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan serial The Perfect Setup ini yang perdana ini bisa menjadi berkat. Bisa menjadi bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dalam belajar trading baik forex, gold, saham, dan crypto dan lain-lain ya. Oke teman-teman semua. Sekian dulu untuk saat ini. Agar doa saya agar teman-teman semua semakin menjadi trader yang lebih baik dibanding hari kemarin. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk saksikan channel Youtube saya. Subscribe. Agar supaya kalau saya memberikan signal yang mendadak itu Anda bisa dapat notifikasinya ya. Oke sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya. Dan salam cuan.